Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taukah Anda ada 13 kategori warga yang tidak boleh diberikan vaksinasi COVID-19? Ada warga masyarakat yang ditunda untuk diberikan vaksinasi COVID-19? Yang manakah ke-13 kelompok warga tersebut? Dan yang manakah warga masyarakat yang ditunda untuk pemberian vaksinasi COVID-19? Penasaran? Simak terus! Kita ketahui bahwa bencana alam yang terjadi seperti dumpa bumi, banjir, badai, topan, tsunami, bunuh meletus Itu jika terjadi maka perlu penanganan secara maksimal agar dapat mengembalikan situasi seperti sediakala Seperti halnya dengan pandemi COVID-19 adalah merupakan suatu bencana non-alam Di mana pemerintah bertanggung jawab untuk menanggulahi masalah tersebut Dan tidak hanya dilakukan dari sisi penerapan protokol kesehatan Namun juga melalui intervensi atau pemberian vaksinasi sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 Hai sobat, jumpa lagi dengan saya Farylta, channel yang membahas seputar kesehatan, seputar penyakit, ilmu keperawatan yang terkadang diselingi dengan candaan, humor, stand-up medik, serta tutorial walet Kenapa ada walet? Karena sarang walet meningkatkan imunitas tubuh Anda, menjaga tubuh Anda akan tetap sehat dan bugar Nah, berdasarkan program pemerintah untuk pemberian vaksinasi COVID-19 kepada seluruh masyarakat Itu pemberiannya sudah mendapat rekomendasi dari Ketua Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional pada tahun 2020 Yang menyatakan seperti ini Bahwa untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian Maka salah satunya adalah pemberian vaksinasi COVID-19 Begitu juga dengan vaksinasi COVID-19 ini sudah melalui pemeriksaan dan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPUF Dan sudah mendapat persetujuan penggunaan dalam masa dakurat atau Emergency Use Authorization Lalu kemudian juga sudah mendapatkan rekomendasi halal dari MUI Dan yang paling penting lagi, Bapak Presiden kita sendiri, Bapak Jokowi, itu sudah divaksinasi COVID-19 Diikuti dengan tokoh-tokoh nasional lainnya, tokoh masyarakat, ada beberapa artis Itu juga sudah diimunisasi Jadi, teman-teman sekalian tidak perlu takut, tidak perlu ragu Dan jangan mendengarkan berita-berita hoax Dan satu lagi yang paling penting Dalam waktu dekat, saya yang pertama akan diimunisasi di wilayah tugas puskesmas kami Selanjutnya, apa tujuan pemberian vaksinasi COVID-19? Itu yang pertama adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit COVID-19 Yang kedua, mencapai kekebalan kelompok sehingga masyarakat itu terlindungi kesehatannya dari suatu penyakit Yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh secara menyeluruh Dan menjaga produktivitas Serta meminimalkan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 Untuk kelompok prioritas menerima vaksin Itu semua warga masyarakat atau penduduk yang berusia Lebih atau sama dengan 18 tahun yang berdumisili di Indonesia Jadi, biar teman-teman sekalian warga Indonesia yang berdumisili di Malaysia Ataupun di Singapura atau di tempat kelahiran saya di Amerika sana Itu tidak berhak untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini Untuk tahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Tahap pertama, yaitu berlangsung di bulan Januari ini sampai dengan April 2021 Sasarannya yang pertama yaitu semua petugas kesehatan Lalu yang kedua, asisten petugas kesehatan Yang ketiga, tenaga penunjang Dan yang keempat, semua mahasiswa profesi pelokteran yang bekerja di asas pelayanan kesehatan Untuk tahap kedua, itu diperkirakan di bulan Maret sampai dengan April 2021 Sasarannya adalah tentara, polisi, aparat hukum Kemudian petugas pelayanan pabrik Seperti petugas yang ada di bandara, labuhan, stasiun kereta api Kemudian di terminal Lalu kemudian juga, untuk di tahap kedua ini Diperuntukkan kepada petugas yang melakukan pelayanan kepada masyarakat Seperti pegawai perbankan Kemudian pegawai PLN, PDAM Serta petugas lainnya yang diperkirakan bersentuhan langsung kepada masyarakat Seperti pegawai capil, pegawai PTSP, samsat, maupun petugas dari pajak Tahap ketiga, itu berlangsung pada bulan April 2021 sampai dengan Maret 2022 Sasarannya itu masyarakat yang rentang Baik dari aspek geospasial, sosial maupun ekonomi Dan yang terakhir adalah tahap keempat Itu sama ya Mulai dari April 2021 sampai dengan Maret 2022 Sasarannya adalah masyarakat secara umum Serta pelaku perekonomian Dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin Nah, sebelum lanjut Ada seorang gadis yang bertanya kepada seorang ustaz Ustaz, apa yang dibaca supaya tidak ada kena ki Corona? Ustaz bilang seperti ini Baca ki surat darahnya pemerintah, jangan dikeras kepala Di video sebelumnya yang teman-teman bisa lihat di sini Itu saya memperlihatkan bagaimana petugas kami memberikan imunisasi bias di tempat-tempat yang telah disediakan Baik itu di kelompok-kelompok belajar ataupun di sekolah jika memungkinkan Nah, khusus untuk pemberian vaksin COVID-19 saat ini yang akan dilaksanakan Itu tempat pelaksanaannya ada 5 Yang pertama di puskesmas Yang kedua bisa dilaksanakan di puskesmas pembantu Di klinik, rumah sakit maupun di unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan Lanjutnya ini yang paling penting Pada saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 seperti ini Di meja pertama, teman-teman akan disiapkan area tunggu pendaftaran dan screening Di sini, masyarakat diharapkan membawa KTP dan KK saat anda divaksinasi Lalu kemudian setelah dilakukan pendaftaran Teman-teman sekalian atau masyarakat sekalian diarahkan ke meja 2 Di sini ya, di meja 2 Lalu kemudian, petugas screening yang ada di meja 2 itu melakukan pemeriksaan fisik dan edukasi Guna menentukan apakah yang persangkutan layak atau tidak Serta ditundak untuk divaksinasi Kemudian, selanjutnya setelah di screening Apabila teman-teman itu bisa atau layak untuk diimunisasi Maka, teman-teman diarahkan ke meja ketiga Di meja ketiga di situ terdapat petugas vaksinator Dibantu dengan asisten yang menyiapkan vaksin Nah, di sini juga ada area tunggu ya Area tunggu imunisasi Masyarakat di sini akan menunggu sebelum dipanggil untuk dilakukan vaksinasi Selanjutnya, setelah divaksinasi Warga diarahkan menuju ke meja 4 Yaitu di mana terdapat petugas pencatatan hasil vaksinasi Nah, selain dari petugas yang disebutkan di atas Ada juga petugas yang mengelola limbah Dan petugas yang mengatur alur kelancaran pelayanan imunisasi Nah, setelah semua prosesnya telah selesai Maka, yang persangkutan itu diberikan kartu imunisasi COVID-19 Serta diberi penanda untuk membuktikan bahwa yang persangkutan itu telah divaksinasi Kemudian, yang persangkutan diarahkan untuk duduk selama 30 menit Sambil petugas menoperasi dan menoperasi Apakah yang persangkutan itu terdapat IP Atau kejadian ikutan pasca imunisasi Itu biasanya beberapa orang akan muncul reaksi ya Seperti nyeri di daerah penyutikan Lalu kemudian kemerahan, pembengkakan Biasa juga terjadi pasiennya itu demam, sakit kepala, pusing, dan sebagainya Oleh karena itu, diharapkan teman-teman setelah divaksinasi itu jangan langsung pulang Duduk dulu selama 30 menit untuk diobservasi keadaan-keadaan yang mungkin terjadi Sambil petugas memberikan edukasi tentang penyakit COVID-19 Protokol kesehatan yang di KM itu mencuci tangan, jatah jarak, dan menggunakan masyarakat Mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat yang akan diimunisasi Agar nantinya pada saat hari pelaksanaan imunisasi tersebut Itu tetap melaksanakan protokol kesehatan Seperti mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir Sebelum masuk di area pelaksanaan imunisasi Tetap menggunakan masker Lalu kemudian pada saat di ruang tunggu itu tetap menjaga jarak Minimal 1-2 meter Di jumlah video ini, dari awal saya sebutkan ada 13 kelompok warga yang Tidak layak untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 Artinya warga tersebut tidak boleh diberikan vaksinasi COVID-19 Yang pertama adalah mereka yang pernah terkonfirmasi menderita COVID-19 Lalu yang kedua adalah ibu hamil maupun ibu menyusui Yang ketiga, orang yang mengalami penyakit ispah Seperti batuk, pilet, sesat nafas dalam 7 hari terakhir Yang keempat adalah orang yang tinggal di rumah dengan kontak erat Suspek atau orang yang terkonfirmasi COVID-19 Yang kelima adalah orang yang mempunyai riwayat alergi berat terhadap pemberian vaksinasi Seperti sesat nafas, bengkak, dan kemerahan setelah diberikan vaksinasi Nah itu akan tidak diberikan lagi di vaksinasi tahap kedua Yang keenam adalah orang yang mempunyai penyakit-penyakit kelainan darah Yang ketujuh, orang yang menderita penyakit jantung Seperti gagal jantung atau penyakit jantung koroner Yang kedelapan adalah warga atau masyarakat yang menderita penyakit autoimun sistemik Seperti SLE, sindrom lukus eritematous, vaskulitis, dan autoimun lainnya Selanjutnya yang kesembilan adalah orang yang menderita penyakit ginjal Seperti penyakit ginjal kronis atau yang sedang menjalani hemodialisis atau cuci darah Transplantasi ginjal, sindrom nekrotik dengan kostikosteroid Yang kesepuluh adalah warga yang menderita penyakit reumatoid autoimun atau reumatoid artritis Yang kesebelas, mereka yang menderita penyakit gangguan pencernaan kronis Yang kedua belas, mereka yang menderita penyakit hipertiroid atau hipertiroid karena autoimun Hipertiroid itu seperti penyakit gondok Dan yang ketiga belas adalah warga masyarakat yang menderita penyakit kanker Penyakit-penyakit kelainan darah, defisensi imun, serta mereka yang sementara mendapatkan transfusi darah Ketiga belas, kelompok warga masyarakat tersebut itu tidak boleh diberikan vaksinasi COVID-19 Lalu kemudian jika masyarakat tersebut menderita DM tipe 2 terkontrol Itu dapat diberikan vaksinasi COVID-19 Begitu juga dengan penderita HIP Jika dari hasil pemeriksaan CGPOR-nya itu kurang dari 200 atau yang bersantutan tidak menentuhinya Maka penderita tersebut atau warga tersebut tidak dapat diberikan vaksinasi COVID-19 Nah, jika warga masyarakat yang datang itu untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 Lalu kemudian mereka menderita penyakit paru seperti asma, PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik Dan TBC, itu vaksinasinya ditunda sampai kondisinya itu terkontrol dengan baik Untuk pasien TBC yang dalam pengobatan, itu dapat diberikan vaksinasi COVID-19 minimal Setelah 2 minggu mendapatkan obat anti-tuberkulosis Nah, untuk penyakit-penyakit lain yang tidak disebutkan di sini Itu dapat berkonsultasi kepada dokter ahli yang merawat Apakah yang bersantutan bisa divaksinasi ataupun tidak Mikael yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan imunisasi COVID-19 yang segera akan dilaksanakan Semoga saja seluruh masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang Apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk pemberian vaksinasi COVID-19 Vaksinasi COVID-19 ini bukan satu-satunya cara untuk menjaga dan mengendalikan penyakit COVID-19 Tetap teman-teman melaksanakan protokol air kesehatan Seperti mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak Lalu kemudian tingkatkan imunitas tubuh Anda dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang berisi Yang mengandung karbohidrat, protein, lemak dan sat-sat yang dibutuhkan lainnya Lalu kemudian teman-teman tetap melakukan olahraga yang rutin dan teratur Serta istirahat yang cukup Semoga saja kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Amin amin ya rabbal alami Saya mengatakan kepada teman-teman sekalian Jangan lupa nonton juga video terbaru dari saya yang ini Serta video terbaik untuk Anda yang ini Dan jangan lupa subscribe channel saya yang ada di sini Oke terima kasih sudah menonton Sampai jumpa dan salam sehat buka Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton